Intro Gelar patroli dan operasi justisi skala besar, gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dishub serta BPP di Sidrap tertibkan pendisiplinan prokes di wilayah Kabupaten Sidrap. Tidak hanya menghimbau penerapan protokol kesehatan dan pendisiplinan jam malam, Kapol Residrap AKBP Ponco Inrio SIKMH melalui Kabup Ops Polresidrap Kompol Nasri Esos mengukapkan saat pimpin apel patroli dan operasi justisi skala besar yang melibatkan aparat gabungan dilakukan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dengan memperketat pelaksanaan pendisiplinan masyarakat terhadap prokes terutama pada pemberlakuan jam malam. Kegiatan operasi justisi ini dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20.00 waktu setempat dengan melibatkan 67 petugas gabungan yang terdiri dari Polri 22 personil, TNI sebanyak 10 personil, dan gugus COVID-19 sebanyak 35 orang. Gelar patroli skala besar pada malam hari dengan melaksanakan operasi justisi, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergitas tiga pilar yakni TNI Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan PPKM level 3. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai instruksi surat telegram Kapolri kepada jajarannya untuk melaksanakan patroli skala besar di masa PPKM level 3 saat ini. Hal ini dilakukan untuk memperhatikan perkembangan situasi kamtip mas dan penyebaran COVID-19 varian Omikron di seluruh Indonesia, yang sampai saat ini masih terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Maka perlu dilakukan pengendalian penyebarannya dengan memperketat pelaksanaan PPKM wilayah Kabupaten Sidrop yang dinyatakan naik status level 3 antara lain melalui pendisiplinan masyarakat terhadap prokes. Kapolri berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kedisiplinan warga masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Semoga dapat bermanfaat dan masyarakat dapat patuh untuk tetap di rumah, khususnya di atas jam 21.00 waktu setempat. Dan selalu berdoa bersama keluarga semoga corona cepat selesai dan kembali dapat melaksanakan aktivitas kembali. Terima kasih telah menonton!